Hai guys, selamat datang kembali di Agni Channel Jadi di video kali ini aku akan membahas seputar rahasia terbaru yang ada di furniture shop Sebenarnya sih bukan rahasia ya, karena mungkin sudah banyak yang tahu Tapi ada juga beberapa teman-teman yang belum tahu Maka dari itu mari kita bahas apa aja yang ada di furniture shop Let's go! Yang pertama yang akan kita bahas adalah emote terbaru yang ada di furniture shop Jadi guys, ada emote yang bisa kita pakai saat kita sedang memilih-milih barang Guys, kayak gini ya, aku mau pakai emotnya dulu Nah ini dia, dia tuh kayak kebingungan gitu kan Lagi milih barang atau lagi kayak apa ya Aku mau ambil yang ini atau mau ambil yang itu Wajib banget ya Terus ada emote saat kita ambil barang yang belum kita bayar Terus kita keluar dari sini Dia akan kaget guys, kayak gitu Jadi kita tuh nggak bisa bawa barang keluar dari tempat ini Karena dia bakal kaget Karena alat mendeteksinya berbunyi Berikutnya ada emote saat kita pegang meter kayak gini Nah guys, ada dua emote baru Lucu banget lagi pas kita keluarin meterannya Dan dia ngukur sesuatu Terus juga disini ada emote saat kita baca Apa sih namanya? Brosur kayak gini Biasanya kan kalau baca brosur emotnya beda banget kan Dengan yang ini, itu terbaru guys Oke selanjutnya ada emote Saat kita nyobain sofa yang akan kita beli Kayak gini Lucu banget ya Dia kayak nyobain gitu Apakah ini empuk apa enggak Dan ada empat emote Lucu banget ya Ini aku lagi cobain dan aku nggak suka guys Selanjutnya emote terakhir Yang hanya dikhususkan untuk pegawai furniture shop guys Kayak gini Dia tuh kayak lagi ngobrol gitu Sama pelanggannya Terus ada juga emote Yang lagi memperlihatkan barang-barangnya Dan emote ini bisa kita dapatkan Saat kita memakai baju karyawan furniture shop Maka dari itu kita harus Comot baju karyawannya dulu ya Yang kayak aku pakai sekarang Nah sekarang aku mau ambil baju dari luar dulu Terus aku kembali lagi ke furniture shop Dan aku akan mencomot baju karyawan yang ini guys Tapi aku kan aku udah punya bajunya Jadi aku mau ambil satu model untuk memakai baju ini guys Gimana? Kita pakai ini aja ya Walaupun karakternya agak aneh Tapi gak boleh ya Oke Maaf ya kak Aku pinjam bajunya dulu Oh iya Kalau celananya belum bisa ya guys Harus memakai bajunya Nah sekarang emote nya udah muncul Kayak gini Sekarang kita bisa pakai emote nya Dan emote ini tuh bisa kita pakai di tempat lain Asalkan kita pakai baju yang ini ya Gak mesti harus ada di toko furniture Oke selanjutnya aku akan membahas tentang ini guys Jadi itu bukan cangkir Ataupun tempat minum Ini adalah vas bunga Jadi aku mau taruhin vas-vas ini dengan bunga Kalau gitu aku mau cari bunganya dulu ya Oke sekarang aku udah ada di daycare Dan aku mau comot bunga ini satu-satu guys Bunganya banyak banget ya Aku mau ambil yang biru ini Terus aku mau ambil putih juga Hmm kayaknya kurang deh Aku mau tambahin lagi Oke udah selesai Aku mau ambil alat penyiram tanaman ini Dan sekarang saatnya kita masukin bunga-bunga ini Kedalam vas kayak gini Gimana cantik banget kan Ini tuh vas bunga guys Bukan cangkir ya Aku mau taruh ini juga disini Gimana gimana Bagus banget kan Selanjutnya Kalau yang tadi ada vas bunga Kalau yang ini ada pot bunga guys Jadi ini Oh yang ini tuh vas ya guys Yang di depan aku Terus yang gede-gede ini Itu pot bunga Sekarang aku mau cari bibit dulu Untuk nanem bunga Atau nanem Apa ya Bagusnya Pohon-pohon Di pot bunga itu Aku mau cari bibit bunga Di rumah ini dulu Kira-kira ada Oh ada guys Ini dia bibitnya Aku mau keluarin karakter Agni channel Kita masukin ke dalam tas ini Dan Saatnya Aku mau cari bibit Pohon Pohon apa ya Yang bagus Jadi kita tuh bisa buat bibit guys Di mesin ini ya Aku keluarin karakter aku dulu Kayaknya aku mau pakai bibit Bagusnya bibit yang mana guys Paprika Oke kita buat paprika ya Soalnya pohon paprika itu cantik banget Terus disini ada juga Disini dong Disini ada bibit Timun Oh ini tuh bibitnya juga bagus Soalnya Dia tuh kayak merambat gitu loh pohonnya Oke Saatnya kita tanam di pot bunga Aduh karakter aku mana ya Oke Saatnya kita tanam Bentar ini Paprika Oh gak kelihatan ya Tapi gak apa-apa lah ya Mungkin udah masuk Oke Disini ada timun Terus Aku mau tanam paprika lagi disini Aku mau lihat Bentuknya kayak gimana ya Kalau aku tanam di pot Kayak gini Oke Saatnya kita siram Oh Paprikanya Ya ampun aku terlalu Kelamaan ngiramnya Jadi dia udah Tumbuh guys Eh maksudnya aku udah berbuah Terus disini Aku mau siramin Yang paprika Nah kan Cantik banget guys Bentuknya Kalian pasti Enggak tau kan Kalau pohon-pohon ini Itu lucu banget Pas kita tanam Kayak gini Jadi itu Bisa jadi hiasan gitu loh Oh ya guys Masih ada pot bunga Yang cantik banget Di ruang sebelah Aku mau Bawa bibit-bibit ini dulu Terus aku mau tanam Di pot bunga itu Gimana ya Aku cari dulu ya Tempatnya Kayaknya di bagian sini deh Aku kayak lupa Soalnya nih Luas banget loh Toko ini Sumpah Kalian pasti juga merasakan Kalau tempat ini Gede banget Lebih gede Daripada mall Nah ini dia guys Pot-pot bunganya Lucu-lucu banget Jadi aku mau singkirin Figuran itu dulu ya Terus aku mau Tanam bibit-bibit ini Pertama aku mau tanam paprika dulu Kira-kira bentuknya Kayak gimana ya Kalau aku taruh di pot bunga Kayak gini Soalnya pot bunga yang tadi itu Kelelep gitu loh Hasilnya Semoga aja ini Ukurannya pas ya Terus ini bibit Paprika ini Bibit timun Cantik banget Wah Gak kelelep guys Kayak Yang tadi Ini pas banget ukurannya Nah Gimana menurut teman-teman Bagus kan Tapi aku terlalu Menyiram sih Sampai dia berbuah gitu Tapi gak apa-apa Kita bisa comot kok buahnya Cantik banget ya Gimana kalau kita coba Taruh tanaman ini Di depan rumah Seperti hiasan-hiasan gitu kan Aku mau ambil Pohon Paprika Dan juga Pohon Timun ini Terus aku mau bawa ke Big House Maker Tunggu dulu Aku mau cari dulu Oke Kita taruh tanamannya disini Nah Kan cantik banget Jadi hiasan gitu Eh eh Aduh ya ampun Aku ketabrak penjual Eh Truk es krim guys Bahaya banget ya Berlalu-lalang Oke Disini Disini Dan Tadah Tentik banget Dan Yang terakhir Kalau teman-teman Suka dengan furniture Yang ada di display Furniture shop Kalian tuh gak bisa ambil guys Kalian harus ambil Yang ada di kardus ini Kalian bisa lihat Bentuknya kayak gimana Terus ambil deh Abis itu Kita bawa Ke rumah Yang mau Kita tempatin Em Apa sih namanya Tempatin Dekorasi gitu Kayak aku nih Aku lagi di Big House Maker Karena aku mau bawa Barangnya kesini Aku mau taruh Di lantai tiga aja Ah Soalnya Itu kan kamar aku Oke Ini dia kamar aku Lucu banget ya Kamar gaming aku Oke dan Ini dia barangnya Kalian sisa pencet Dan Barangnya akan Terpakai Terpakai Atau terbuka lah Gitu ya Pokoknya Kalian sisa pencet aja lah Gitu guys Dan Kalian bisa bawa Banyak barang Yang ada di Furniture shop Untuk kita Dekorasi Di rumah Impian Eh Di rumah kita Oke Kayak gini guys Dan Ada satu rahasia guys Jadi Kalau kalian Misalnya Nggak kepake Barangnya Kalian bisa masukin Ke dalam Gudang Dan Jika gudang Kalian penuh Kalian bisa balikin Furniturnya Ke Furniture shop Kayak gini Kalian sisa pencet Terus Kalian pencet Yang gambar Ini Lalu akan muncul Ini Dan Kalian sisa centang Tada Barangnya udah kembali Ke Toko Furniture Bagus banget kan Jadi Gudang kalian Nggak akan Kebanyakan barang Karena kalian bisa pulangin Barang-barang Yang gak sengaja Kalian ambil Dari Toko Furniture Gimana guys Kalian udah paham kan Tentang Toko Furniture Kalau gitu Thank you for watching And see you next video Bye bye